Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman ya Jadi hari ini saya mau jalan-jalan di sekitar rumahku ya Sekarang saya sudah berada di sekitar Padang Rumput Jadi disini tuh biasanya saya tempati untuk cari jaringan HP Karena disini tuh support banget nih teman-teman Tapi untuk hari ini ya di pagi hari ini Ini adalah puasa keberapa ya Kesembilan kayaknya ya Alhamdulillah belum ada bolong teman-teman ya Tarwi juga lancar Saya mau menunjukkan ke teman-teman ya Bahwa di kampung saya itu ya Itu banyak sekali tumbuhan yang di musim seperti sekarang Ini kan musim peralihan nih teman-teman Antara musim hujan sama kemarau ya Jadi tuh banyak banget bunga-bungaan Yang tumbuh di padang yang ada disini Seperti teman-teman perhatikan disini Padang rumputnya luas Jadi biasanya tuh banyak kerbau sapi Ada juga kuda yang merumput Tapi sekarang karena sudah ada yang selesai potong padi Jadi tuh pada lari kesana Itu sepinya ya Nah kita mau menunjukkan nih Bagaimana sih bunga yang saya maksud tadi Nah salah satunya ini teman-teman ya Ini tuh banyak sekali Ini kalau sudah agak siang ini mekar nih teman-teman Eh coba deh perhatikan ini Ini di dalamnya tuh ada kayak semacam Itu itu Ada ini tumbuhan itu loh Ini banyak sekali tumbuh teman-teman ya Jadi aku kalau mau ke padang sini tuh Biasanya bawa HP ya Karena disini tuh mendukung sekali untuk buat berfoto kita Kayak gini nih Mungkin teman-teman bisa lihat ya Ini tuh mekar Ini juga mekar nih teman-teman Ini namanya bunga padang-padang ya Atau apakah Nah sekarang kita mau menuju ke depan sana ya Disana tuh banyak lagi tumbuhan itu teman-teman Itu kayak ditanam loh Padahal itu tumbuh liar Kalau misalkan itu diperbaiki teman-teman Itu bisa menjadi daya tarik loh Untuk berfoto disini Iya ada ini Ini laba-laba Disini tuh agak jarang orang teman-teman Eh mungkin kalian melihat rambutku tuh sedikit berbeda ya Jadi kemarin itu saya sudah potong di daerah PK ya Itu potong ini teman-teman Itu murah sekali ya Hanya 10.000 rupiah Murah sekali Itu salon langganan sih Bagus caranya teman-teman Mungkin kalau Eh ada sarang laba-laba nih Kalau saya mau potong rambut lagi Saya mereview teman-teman ya Saya akan menunjukkan Seperti apa salonnya Itu sangat sederhana Orangnya bagus teman-teman Jadi kita bisa berkomunikasi Artinya kita bisa cerita-cerita Sambil dipotong rambut kita Kan biasanya tuh Banyak orang tuh kayak Diem aja itu mempusahkan Makanya saya suka kesana itu Karena Yang punya salon itu ramah orangnya Oh iya Disini juga itu ada Ini teman-teman Ada batu Jadi Saya mesti ingat dulu Batu-batu ini kita jual Di tahun berapa ya Saya sudah lupa Batu-batu ini tuh pernah dijual Teman-teman Tapi ini yang tersisa ya Ini disini kayaknya Sekitar satu truk Satu truk ya semuanya Gak tau berapa kubik itu Jadi dulu Saking susahnya tuh ya Mencari uang teman-teman ya Setu jualan batu di pedang ini Itu diambil untuk jalan teman-teman Proyek jalan Nah itu bunga-bunganya tuh banyak teman-teman ya Hai kita perhatikan disini Ini tuh indah sekali loh bunga-bunganya ya Di daerah teman-teman mungkin banyak Ini belum mekar semua teman-teman Sekarang kan masih jam 6 Jadi ini tuh segar sekali Gini ya kita perhatikan Ini dia segar Ini juga segar Ini belum mekar ya Nah ini juga belum mekar ini teman-teman Ini Ini sudah mekar ini Indah sekali ya Allah Daripada kita kesana kemari Cari taman untuk Cari segar-segar gitu Mending saya kesini nih Luas Dan di bawah sana juga ada teman-teman ya Di pinggiran jalan Tapi kayaknya saya gak kesitu Pokoknya disini tuh Banyak sekali ya tanaman Bicero-bicero ini tuh Bunganya tuh bagus teman-teman ya Warna pink gitu ya Jadi cewek-cewek mungkin senang lah Sama bunga seperti itu Kalau saya sih ya suka gitu ya Sama bunga juga Pokoknya hal-hal yang ada di kampung tuh Sesenang semuanya Disini banyak teman-teman ya Ini tuh tumbuh luar liar ya Tidak ada yang rawat Ini tumbuh ya mungkin dari biji kali ya Ini kalau mau dicabutin bisa nih kayak disini ya Dipindah di pot Ini indah sekali Kalau misalkan kita rawat baik-baik Ini akan lebih bagus teman-teman Lebih hijau segar dan bunganya mungkin Lebih lebar ya Karena disini kan memang Tumbuh liar begitu Tidak terurus gitu loh Sama seperti yang tadi teman-teman Batu ini tuh kemarin pernah kita jual Ini hanya sisanya ya Di waktu itu tahun berapa ya Saya sudah lupa Ini daun ini tuh Sekin dinginnya di kampungku teman-teman Daun ini tuh sampai keringatan loh Kayak gini Ini beneran dingin ini juga Jadi kayak es Kalau misalkan ya kita tidak puasa Pagi-pagi seperti ini kita mau minum Rasanya tuh kita Minum air es gitu Sekin dinginnya teman-teman Saya nggak merekayasa loh Kalau teman-teman nggak percaya Datang aja di kampungku ya Di kabupaten baru Dingin sekali Karena disini kita di ketinggian Jadi jalanan ini tuh Berkesan sekali Selama saya kuliah itu Setiap saat saya lewati ini Untuk mencari jaringan Biasanya saya nyari jaringan di atas sana Di bawah pohon Yang tadi sih bisa gitu Cuman agak gimana ya Agak lari-lari sih Kalau disana tuh kayak Bagus sekali jaringannya Nah Di depan kita ini juga ada Tempat untuk melihat bunga-bunga itu Ini tumbuh liar teman-teman Sungguh ya luar biasa Kekuasaan Allah Kok bisa tumbuh ya Padahal itu Kalau dilihat teman-teman Nggak ada tanahnya loh Ini cuma kayak batu aja Kok bisa tumbuh ya Bunga-bunga seperti ini Padahal biasanya bunga-bunga itu Kalau Di tempat yang kayak gini Nggak bisa subur ya Dan ternyata disini bisa loh teman-teman Ini tanamannya ini Organik Wah ada yang indah Ini Kayak gini teman-teman Ini Wah Coba perhatikan ya Ini tuh Gini-gini Kita dekat-dekatin Seking dinginnya di kampung Teman-teman Sampai kayak gini Ini dari airnya loh Ada titik-titik air disini Jadinya seperti ini Luar biasa sekali ya Masya Allah Indah sekali teman-teman Bunga-bunga yang ada disini Ini tuh Punya musim-musim teman-teman ya Tidak Berbunga sepenjang tahun Seingatku ya Tapi kayaknya Kalau dirawat mungkin bisa ya Ini 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 baru permulaan teman-teman Kalau misalnya Dua hari lagi Kedepan ya Saya kesini Mungkin ini tuh Sudah mekar semuanya Indah sekali kelihatan Jadi aku tuh biasa Kayak selfie-selfie gitu ya Ini banyak varian sih Ini kayak agak-agak putih gitu kan Nah kalau ini tuh Ini tekstur daunnya juga kecil Dan Ini kelihatan lebih merah gitu loh Selain itu Ada juga tumbuhan Bicero yang sejenis ini Yang punya batang tinggi Kayak di depan sana Kita semperin dulu ya Kayaknya ada juga bunganya teman-teman ya Ini Disini tuh banyak sekali tumbuhan ini Dan biasanya juga ini berbunga loh Ini Bangkera-bangkera Itu bisa dijadikan sebagai obat Ketika muntah darah ya Ya Nah ini juga ini Bangkera ini Ini Sejenis ini teman-teman ya Yang kecil Cuman ini tuh yang Dalam bentuk kayu Bunganya kurang lebih ya Kurang lebih Kita semperin Nah ini nih bunganya tadi Ini 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 kalau di daerah Sumatera Ini dijadikan obat nih teman-teman Jadi kalau misalnya Kita habis Apa Jatuh gitu ya Atau kita terkena Golok Sayatan apa gitu Pokoknya luka-luka yang berdarah Yang masih baru-baru gitu Ini tuh pucuknya langsung dikunyah ya Terus kita Kita tempelkan di luka Atau Dari perasannya itu Kita beri ke luka Itu sangat-sangat mujarab Itu juga disini Kami selalu memperhatikan teman-teman Ketika ada orang yang Luka ya Tapi bukan Luka serius teman-teman Kalau luka serius tuh harus ke dokter ya Jangan mengandalkan obat ini Ini hanya untuk Penolong Sebentar teman-teman ya Ceritanya Kalau lagi emergency banget Gitu Ini banyak Dan biasanya Kalau Ini kan kayak ada buah nih ya Ini kalau sudah tua Biasanya saya makan Itu agak-agak Peket-peket gitu Dan biasanya Di lidah kita tuh kayak Merah-merah gitu loh Kayak kita makan Permen Pendekar gitu Pendekar biru Apa ya Pokoknya dia tuh kayak pink-pink gitu loh Di apa Ungu-ungu gitu Di lidah ya Gitu Aku senang sih Disini tuh Sebenarnya banyak sekali Yang bisa kita explore ya Ini hanya Salah satu dari Skin-skin Bunga-bungaan yang ada Di padang rumput sini Jadi kalau teman-teman Ingin mengetahui Silahkan berkomentar Ya nanti Saya buat videonya Secara terpisah Teman-teman Supaya teman-teman Tahu bahwa di kampung saya itu Banyak sekali tanaman Yang mungkin Di daerah teman-teman itu Belum Belum ada ya Atau Ya Itu Karena setiap daerah kan Memang punya Ini Ada perbedaan gitu loh Perbedaan tanaman ini Bisa tumbuh ini Gitu kan Biasanya ya teman-teman Disini tuh Kalau pagi hari Disana itu tuh Kabut Tebal disitu Aplik kalau di musim hujan Disini biasanya berkabut Ini tidak begitu jauh dari rumah Rumah saya disana Teman-teman yang ada Pohon kelapa itu Disana itu Ya dari rumah Ke tempat nyari Jaringan itu Kurang lebih 10 menitan Menuju ke atas Jadi kalau misalkan Ada kulit online Biasakan ada informasi nih Wah 10 menit lagi Akan dimulai Wah saya udah Langsung buru-buru kan Saya gak mau terlambat gitu Jadi seperti itu Teman-teman ya Tanaman bunga Yang ada disini Ini bunga alami Bunga organik Tidak ada yang pelihara Tanah sekerdil ini tuh Bisa ditumbuhi Jadi saya pikir Kalau misalkan Ini dibudidayakan ya Itu akan jadi Lebih subur lagi Dan Kemungkinan Bunga ini tuh Akan Berbunga Sepanjang tahun ya Kalau misalkan dirawat ya Atau Bagaimana lah Saya juga kurang-kurang Merti Tapi disini Banyak nih teman-teman ya Ini indah sekali nih Kuncup-kuncupnya Aku senang juga sih Melihat ini Tuh kuncupnya Ini Biasanya tuh Ada ini Dalam tuh kayak Lebah-lebah kan Wah ini Ini Terbuka ini Indah juga Eh indah Ada Menis-menisnya Ada Mungkin ini Mengandung nektar ya Karena ini kan Dari bunga-bungaan Entahlah Biasanya Seperti kan tuh Banyak Yang datang Kesini itu Kayak Lebah ya Itu mengambil Sari-sari Madunya gitu Teman-teman Oke Jadi Segitu aja dulu Untuk video kita Di pagi hari ini Semoga video ini Teman-teman Bisa tahu Bahwa di daerah Itu banyak Bunga-bungaan Itu tidak dipelihara Teman-teman Tumbuh liar Jadi Teman-teman Yang ingin Mengetahui Banyak video lagi Yang Apa Yang ada di kampung Saya silahkan Berkomentar Di bawah ya Dan Sekali lagi Jangan lupa Di subscribe Teman-teman Di like Di share Dan komen ya Supaya teman-teman Di luar sana Tahu Bahwa seperti ini Bunga-bunga Yang tumbuh liar Di kampung saya Oke Jadi seperti itu Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh